Halo kawan-kawan berjumpa lagi kita di video saya kali ini kali ini saya mau sharing video mengenai apa ini silangan ID Thai saya ini nama dia Chow Chakrapak so saya mau share bagaimana keadaan buah buah daripada bunga yang sudah kita sudah kita apa itu sudah kita kawinkan lah hybrid so inilah kejadiannya apabila dia sudah matang buah itu akan gugur sendiri dan kita akan tunggu lah selepas dia gugur semua jadi selepas dia gugur kita akan proses oke dan selepas ini saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan bagaimana saya memproses biji benih ke ladi ini jadi kawan-kawan boleh tengok beginilah keadaannya ada kawan-kawan saya yang tanya bila dan bila masa buah itu akan jatuh di bergantung kepada besarnya dia punya apalah dia punya buah itu oke semakin besar buah itu semakin lama lah dia mengambil masa kalau kecil buah itu dalam 30 hari dia sudah akan dia akan matang dia akan masak sendirilah yang ini dia agak besar dia sebulan lebih oke so id ini saya kawinkan dengan id yang daun bulu oke so kita tengok lah kejadian anak dia macam mana oke so selepas ini saya akan kongsikan bagaimana saya proses biji benih ke ladi saya mau dia jatuh sepenuhnya maksudnya dia luruh dia gugur lah luruh pula gugur sepenuhnya lah oke kita tidak perlu paksa biar dia sendiri yang gugur oke sampai jumpa